Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kodam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kodam ini adalah makhluk dari alam gaib yang tugasnya adalah membantu dan mendampingi manusia. Dan untuk mendapatkan kodam, itu ada berbagai cara. Ada yang memang dari keturunan meluhurnya, ada yang karena amalan tertentu, ada yang dari pengisian, ada yang dari benda-benda pusaka. Nah, yang kita bahas kali ini, ini adalah tandanya kalau ada kodam yang hadir di dekat kita. Jadi, kalau panjenengan merasakan akan hal-hal yang saya sebutkan ini nanti, itu kemungkinan besar, itu di dekat panjenengan, itu ada kodam yang ingin berinteraksi kepada jenengah. Atau setidaknya hadir di dekat panjenengan. Yang pertama, kalau panjenengan ini kok merasakan getaran mendadak di seluruh tubuh panjenengan. Entah itu di kepala, di bumbu-bumbu, entah itu di dada, entah itu di kaki atau di tangan. Seperti bergetaran, itu artinya ada energi kodam yang mendekati panjenengan. Bisa saja kodam ini dari luar panjenengan juga bisa, atau kodam dari orang lain yang ingin berinteraksi dengan panjenengan, itu juga bisa. Jadi, biasanya lewat sinyal semacam itu. Ada salah satu tubuh panjenengan, itu kedutan, semacam itu. Nah, kedutannya ini atau bergetarnya anggota tubuh panjenengan ini, ini biasanya intens, atau agak lama. Dan itu kadang-kadang pindah-pindah. Nah, ada getaran semacam itu, itu artinya ada energi dari makhluk alam gaib yang hadir di dekat panjenengan, terutama dari energi kodam. Kemudian, tanda yang lain kalau ada kodam yang hadir di dekat panjenengan, itu biasanya juga bisa lewat cahaya. Panjenengan berada di tempat keramat, seumpah panggil, atau tempat yang agak wingit. Tahu-tahu kok ada cahaya mendekati panjenengan itu, entah warnanya merah, entah itu seperti bola api, entah itu seperti cahaya warna putih, atau kebiruan, semacam itu. Itu bisa dari energi kodam yang ingin berinteraksi, atau setidaknya itu hadir di dekat panjenengan. Ini jadi cahaya-cahaya, berupa cahaya. Kemudian yang lain, yang bisa pindah-pindah rasakan, dan bisa pindah-pindah lihat, itu kadang-kadang juga hadir sosok. Nah, itu sosok tertentu, entah itu menyerupai hewan, entah itu menyerupai orang tua, entah itu menyerupai makhluk-makhluk mitologi. Sekelebat hadir di tempat panjenengan, di depan panjenengan, atau di kanan kiri panjenengan, kemudian sekilas hilang. Nah, ini artinya juga ada makhluk dari alam kaib, terutama dari kodam. Entah itu kodam keturunan panjenengan, dari luhur panjenengan, yang sedang mengawasi panjenengan, ataupun kodam dari orang lain, yang berada di sekitar panjenengan, yang kepengen interaksi dengan panjenengan. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan kok merasakan, telinga panjenengan itu berdenging, entah kanan, entah kiri, kadang-kadang dua-duanya berdenging, pas panjenengan di tempat yang agak sepi, ataupun saat di tempat rame sekalipun. Jadi yang di kiri kanan panjenengan ini, ada orang banyak, dan orang tersebut ada yang punya kodam, energinya kuat, itu kadang-kadang juga bisa lewat sinyal, dengan berdenging itu tadi, telinganya berdengung. Itu artinya ada kodam yang hadir, mendekati panjenengan. Kalau di tempat sepi, ini lebih jelas lagi. Pak di tempat sepi, dalam keadaan tenang panjenengan ini, kok tahu-tahu telinga panjenen berdenging, hilang. Nanti ada lagi, tapi yang bukan penyakit ini, memang panjenengan waktu itu, secara fisik sehat, telinga sehat, kok berdenging semacam itu. Ini ada energi kodam yang hadir di dekat panjenengan. Kemudian, kalau panjenengan merasakan ini, suhu di sekitar tubuh panjenengan ini berubah drastis, saat suhu normal kok tiba-tiba itu berubah wana sekali, atau hangat, atau dingin, secara mendadak. Dan itu juga berurang. Nah, ini artinya juga ada energi dari makhluk alam gaib, terutama kodam, ini hadir di dekat panjenengan. Jadi lewat sinyal suhu udara tadi, yang panjenengan merasakan. Nah, kadang-kadang ini juga tergantung daripada kepekaan setiap pribadi. Ada yang peka, ada yang tidak, setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kok mencolok banget, artinya energi itu tadi, atau suhu udara itu tadi berubahnya mencolok banget, ya dengan juga harus waspada. Kira-kira ada benturan tidak dengan energi panjenengan? Kalau memang itu membuat diri panjenengan tidak nyaman, panjenengan harus mengaktifkan pada gaib panjenengan. Supaya apa? Tidak diserang. Karena apa? Energi kodam itu ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Nah, inilah dibutuhkan kepekaan itu tadi. Kemudian, tanda yang lain, kalau panjenengan merasakan, dan bahkan mendengar, ini mendengar suara-suara yang aneh, di dekat panjenengan. Entah itu anjing yang melolong, di dekat panjenengan, ataupun suara-suara yang aneh, di dekat panjenengan itu tadi, kemudian hilang, kemudian datang lagi. Nah, kalau panjenengan teliti, setelah ada suara itu tadi, kok tidak ada? Supaya benda jatuh di dekat panjenengan, kok ya tidak ada bendanya? kemudian ada suara, seumpama ini gusak-gusak, kayak gitu seumpama di hutan. Yang angin juga tidak bertiuk. Nah, itu artinya ada makhluk alam gaib, terutama dari jenis kodam, yang kepengen berinteraksi dengan panjenengan, atau setidak-tidaknya itu dekat, hadir dekat panjenengan. Atau bisa saja hanya pengen menunjukkan eksistensinya, kalau dia itu ada. Nah, itu. Kemudian, kalau panjenengan, kok merasakan, ini, atau mencium bau terutama. Mencium bau, yang mendadak, ini menyengat bau, entah itu anjur darah, entah itu bau wangi, entah wangi kemenyang, wangi orang membakar ketela, pohon, seumpama ya, pohon, ya ketela, pohon, atau mungkin saja, jenengan kok, mencium bau wangi bunga melati, atau mawar, padahal setelah dinanteliti di sekitar panjenengan, juga tidak ada melati, atau mawar, itu juga bisa sebagai indikasi, bahwa energi kodam itu tadi, hadir di dekat panjenengan. Jadi itu, ada beberapa tanda, yang bisa panjenengan, rasakan, dan panjenengan alami, ketika kodam itu, hadir di dekat panjenengan, atau bahkan ingin berinteraksi, dengan panjenengan. Ya, demikian, bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, untuk kita semuanya. Matur Sundanun, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax